Ya kepalanya memang kepala jantan ya karena dia ini memang keturunan tragen B3 super Tapi lehernya garisnya kelaunya benar-benar kental ya tidak ada metalik itu garis perbatasan namanya Antara bagian leher ke bagian dada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Kicomania dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar Nah di video kali ini kita akan membahas Sobat Kicomania tentang warna bulu di leher Ada betina yang warnanya hitam, hitam kumbang Itu perbedaannya sangat tipis dengan jantan Terutama metalik di bagian leher bagian garis perbatasan Nah untuk yang di hadapan kita ini tentu kalian tahu ini betina karena lehernya kelau Sudah jelas ya warnanya kelau Garis perbatasannya juga warna kelau Nah berbeda dengan jantan yang kita pegang ini Warna oranye pekat kemudian lehernya metaliknya solid Warna hitam kebiruan sampai garis perbatasan itu Ya terlihat jelas Nah ini contoh fix jantan 100% Betina warnanya tetap kelau sampai garis perbatasan Nah yang ini betina ya warna kelaunya itu sudah sangat kental sekali Sampai garis perbatasan leher dan perbatasan dada dengan warna oranye Jadi gampang sekali sebenarnya Sobat Kicau Mania Kalau betina itu garis perbatasannya itu tetap kelau Dan ditambah warna dop Sehitam-hitam apapun ya dia tidak akan metalik Melainkan dop Sedangkan jantan hitam kebiruan sampai garis perbatasan leher Ke warna oranye Itu pik jantan Nah ini dia yang kita maksud Sobat Kicau Mania Betina hitam Betina kepala jantan Kalau lihat kepalanya aja metalik mungkin kalian pemula mengira ini jantan Padahal punggungnya samar Itu samar namanya bukan metalik solid Nah ekornya juga berjarak Ekor putih sama ekor hitam ya berjarak Tapi untuk di bagian leher perbatasan warna oranye Ada garis batas ini ya itu menunjukkan dop kelau Ini kunci utamanya Jadi kalian jangan lihat kepalanya Menteri-menteri kepalanya metalik Punggungnya juga samar-samar metalik Kalian kira ini jantan Padahal ini betina Betina super Betina muka jantan ini namanya Betina hitam Hitam kumbang Tapi garis perbatasan Kalau kita yang sudah ahli tentu tahu Garis perbatasannya warna dop kelau Dop hitam bercampur kelau Kalau dari jarak jauh seperti ini Tentu kelihatan seperti jantan Apalagi disemprot-semprot punggungnya Kelihatan metaliknya sedikit hidup Tapi samar Sayangnya untuk ketahuan di bagian leher Itu sudah jelas terlihat oleh mata kita Karena kita peternaknya kita yang tahu Sebanyak apapun murai disini Kita tahu mana jantan mana betina Walaupun jarang kita pegang Cukup dengan melihatnya dari jauh aja sudah kelihatan Walaupun kandangnya dipisah-pisah Sudah kelihatan Apalagi menghadap ke depan seperti ini Sudah kelihatan Dan ditangkap lebih efektif Dicek bulu perbatasan garis Warna hitam ke warna oranye itu Garisnya sudah kelihatan Betul-betul kelihatan itu Warna hitam dop kelau Punggung samar metalik Dan tidak utuh Tidak full punggungnya Begitupun dengan leher ini Kalian bisa lihat ya Garis ini yang kita pegang Ini yang kita kasih kode jempol Nah itu garis perbatasan Itu warnanya hitam Ngedop kelau Kalau kalian pegang kepalanya Ya kepalanya memang kepala jantan Ya karena dia ini Memang keturunan tragen B3 super Tapi lehernya garisnya Kelaunya benar-benar kental Ya tidak ada metalik Itu garis Perbatasan namanya Antara bagian leher Ke bagian dada Nah kalau ini sudah terlihat jelas Kelau murni Betina kelau Nah untuk yang ini Ini baru jantan Pix jantan 100% Karena sampai bagian leher Kalian bisa lihat Garis perbatasannya itu Warna kebiruan Hitam kebiruan Tidak ada warna dol Atau kelau Bercampur di bagian garisnya Sudah jelas Hitam Plus warna kebiruan Metallic Dan ini disebut Full metallic Bagian kepala Metallic Punggungnya Metallic Kebiruan jelas Dari jarak jauh Kita bisa menilai Ini pix jantan 100% Dan masuk Siap pastol Kalian lihat Birunya beda Tidak ada samar-samar Seperti betina hitam tadi Punggungnya itu Benar-benar menyala Benar-benar menyala Di bagian punggung Dan itu Full Di bagian punggungnya Metallic Full metallic Punggung sayap Kepala Leher Sampai perbatasan dada Sampai garis Perbatasan dada Ke warna oren Nah kalian bisa lihat Di bagian sayapnya Ini tidak dibasahin Tidak disemprot Belum ya Belum kita semprot Sudah kelihatan biru metalik Biru metaliknya Benar-benar menyala Nah jadi buat apa Kalian pusing Kalau kalian ragu Benar-benar pemula Tunggu aja usia Empat bulan Lima bulan Atau kalau jantan Bakal jadinya Seperti ini loh Nah Ini kuncinya Jadi buat apa Kita bingung Buat apa kita pusing Tinggal lihat Tangkap Bagian lehernya Sudah kelihatan Kalau kelau seperti ini Sudah jelas Ya Betina Gampang Sangat gampang Betina murni Nah walaupun ekornya berjarak putih ke hitam itu jauh Bukan dari terah ekor panjang ini Ya Ini ekor sedang Ekor pendek justru Jangan melihat juga dari ekor Lihat di bagian leher Kalian harus tangkap Pegang seperti ini Yang kami contohkan ini Ini baru cara yang benar melihatnya Dan di tempat rang Kalau betina kelau murni Tentu kalian semua bisa Tapi kalau betina hitam tadi Kalian mungkin sulit Nah kalau diletakkan jarak jauh Kita bisa melihat Betina kelau Betina hitam dop Itu warnanya tidak begitu menyala Di bagian leher sudah kelihatan Solid warna kelau Warnanya itu kental warna kelau Bercampur dengan warna dop Yang pudar Bagaimana warna dop yang pudar Seperti terpanggang matahari Nah kira-kira seperti itu Agak kekuning-kuningan ya kan Karena seperti terkena sinar matahari Lama-lama bakal memudar itu intinya Beda dengan jantan Ini jantan yang kita genggam ini Ya Selain kepala petak mata blow Turunan super Ya Sampai garis perbatasannya juga Warna hitam kebiruan Tuh lihat Menyala Metallic Sampai perbatasan garis warna oren Dan diletakkan jarak jauh Seperti ini juga Kita bisa melihat Punggungnya menyala Hitam kebiruan Sampai bagian leher Sampai garisnya itu Perbatasan garis leher Itu yang paling penting Itu benar-benar hitam kebiruan Punggungnya Apalagi Kalau lihat dari belakang Tentu Metallicnya Jelas Warnanya solid Hitam kebiruan Nah Kalau di kondisi basah Seperti ini Kalian bisa lihat Tambah muncul Metallicnya itu silau Baik di punggung Maupun di leher Makanya sering kami sarankan Kepada pengikut kami Ya Letakkan di tempat yang terang Tempat yang terkena Sinar matahari Kalian semprot Kalian basahin Kalau birunya menyala Punggung Leher Tidak ada warna Kelau Atau dop Maka itu Sudah jelas jantan Apalagi kalau usia 2 bulan setengah Nah ini yang terakhir kita contohkan Usia 2 bulan setengah itu Baru mau muncul warna kebiruan Hitamnya itu memang kurang pekat Tapi hitamnya lebih mengarah ke warna biru Ini contohnya Lebih mengarah warna biru Hitamnya tidak hitam pekat Tidak benar-benar hitam Tapi mengarah ke warna biru Itu sudah mencerminkan Arahnya ke jantan Usia 2 bulan 2 bulan setengah Masuk 3 bulan Penampilan pasti seperti ini Kalau jantan Dan sudah kelihatan Dari cara berdirinya Jantan itu emang beda Apalagi dari trah kualitas Nah ini jantan Fighter Jantan trah kualitas Di peternakan kami Ya Mentalnya sudah kelihatan Menyalah Mentalnya menyala Ya Fighter Di rumah Lebih banyak diam Tapi di lapangan Ya Sama dengan kakak-kakaknya Di lapangan baru Dia gacor Dan bisa juara Ini tragen B3 Nah jadi di video ini Yang kita tampilkan tadi Semuanya tragen B3 Ada yang medium Ada yang super Penampilannya super Semuanya kita tampilkan Kita tunjukkan Nah ini contoh Betina super Warnanya tetap kelau Ya kan Sudah kelihatan Kepala Leher Punggung Ada samar-samar sedikit Itu betina Betina kelau Nah jadi semuanya Sudah terjawab jelas Mudah-mudahan bermanfaat Informasi ini Buat kalian yang ingin Inden Jangan ragu Langsung saja Ke WAKB Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!